Selamat pagi, Wujudar and Nia. Eh, kalau kayak acara Mata Najwa dong. Kupu-kupu terbang tinggi di atas awal. Bintang tamu kita kali ini sangatlah menawan. Oh, bagus tapi. Pertanyaannya kayak, ini bang OP sih kerepastu. Bukan jadi mata jahat juga. Eh, tapi temen-temen OP ini bintang tamu kita kali ini. Ini penuh dilematika kehidupan. Dari yang sini putus nyambung sama yang ini. Yang sini putus nyambung sama yang ini. Banyak banget yang harus tanya sama mereka berdua. Aku tim gimmick. Menurut aku ini gimmick. Sama. Ya berarti ga ada tim ya. Ya udah oke, tim real deh. Awas ya sampe orang-orang bikin gua kalah. Awas aja, yuk kita bersama nanya aja. Oke, kita bahas percintaan mereka. Let's go dengan OP. Yeay, kita udah ada di sini. Irfan Bahdim. Bukan, bukan. Aku jadi perbadim dong. Ini Irfan siapa sih? Jauh. Ini bukan siapa-siapa sebenernya. Iya, tapi banyak kisah percintaan yang nyambung-nyambungin ke artis. Iya, bener. Gue juga bingung lu kedua kenapa bisa pacar ntar ya. Ini harus satu-satu nih. Irfan dan juga Irma Dharmawangsa. Kalo Irma Dharmawangsa kan dulu mantan pacarnya Ricu. Nah, Ricu. Ini udah ga masuk akal juga. Pada saat waktu itu, lo pacaran lo Ricu itu beneran? Bener. Eh, dengan tangan ya. Bentar doang tapi gue. Itu kibitnya berapa lama? Hah? Itu kontrak berapa lama kira-kira? Dia ga kuat mental jangan saya. Ga kuat bayar. Ga kuat bayar, iya. Ga kuat mental. Lo pengeluaran banyak. Sekarang lo mau sama dia kuat paling cuma sebulan-sebulan sama. Sebulan setengah. Ga lah kayak gue lama sama dia nih. Emang, kalo Irfan ini mantannya Poeli Sugigi. Salah, bukan mantan. Temen. Temen dekat. Yakin temen dekat. Dulu lo kayaknya berduaan mulu. Dari kita mau pindah dari pertama juga udah ada. Tapi keberduaan ga selalu jadi mantan atau pacar. Oh jadi sekarang masih umumannya masih ada. Oh pinter ya lu. Masih ada ngetran-ngetran dari Poeli. Dia partner kerja doang sama Poeli. Amal lu juga partner kerja. Agak lah sama gue mah. Yang-yang-yang. Yaudah ceritain gimana kalian akhirnya bisa ketemu sampai pacaran. Oh dia nge-DM aku terus. Nge-DM, nge-DM terus minta fallback Instagram. Terus minta WA. Yaudah pas udah kita intens nge-WAWA terus telepon-teleponan. Udah akhirnya sering nonton bareng. Jalan bareng. Nge-Fail bareng. Akhirnya jadi yang? Tapi awalnya dia ga mau. Yang nembak siapa? Irma atau Irfan? Aku. Nembaknya waktu itu gimana? Gimana yang? Aku live nembaknya langsung live di acara gitu kan. Sebenernya engga. Sebenernya engga. Udah nembak. Udah gitu nembak kan. Irma dia ga mau tetep kan. Akhirnya disuruh disitu juga. Tetep ga mau juga. Irma waktu itu kenapa menolak terus? Belum. Belum ga. Belum. 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 Belum ngasih-ngasih adian ga ya? Belum. Atau engga dikontraknya tuh ntar dulu. Jangan langsung terima. Nanti ga seru. Biar lagi. Kita mah ga pake kontrak-kontrakan lah. Kalo kontrak saya me label aja. Lagian si Irfan. Lu kenapa sih lu demennya sama tante-tante mulu? Oh ya li tante-tante. Hei. Jangan salah ya. Janda selalu yang terdepan. Tante-tante. Tapi kan aku emang sukanya yang lebih dewasa. Yang lebih dewasa kayak dia. Biar apa, biar apa? Biar bisa dia mpok-mpok. Mbaik. Eh, sebentar dulu. Kalo kemarin kan kalo misalnya sama Poeli jalan-jalan ke mall. Paling Poeli yang bayarin. Kalo sekarang gimana? Enggak juga. Aku apa? Aku juga bayar sendiri. Bayar apa? Bayar sendiri. Bayar omkot ya. Coba saya paling jalan-jalan sama Poeli ga yang bayar? Kalo sama Poeli gimana? Kamu selalu dibayarin ga Po Poeli? Yang bener. Kalo sama Irma siapa yang bayar? Iya. Ya Irma juga ga mau keluar. Ga mau lah. Eh, tapi ini kalian sebenernya settingan ga sih? Engga. Kalo ada yang netizen yang bilang kalian settingan, kalian gimana? Bodoh amat. Terserah dia mau ngomong apa. Tapi kita memang intinya aku suka sama dia. Dia suka sama aku. Oke, tapi hubungannya Irma sama Poeli sekarang gimana? Setelah kamu ngerebut pacar settingannya. Kalo saya sih sebenernya ga apa-apa. Cuman dianya aja yang... Jadi kayak pindah kontrak ya Irma. Iya. Gak apa lah Raya. Kalo pindah-pindah pindah production house ini. Pindah kontrak pindah cewek. Kalo gue sih gapapa. Cuman Poeli nya aja yang agak... Oh ini tegang aja sama gue gitu. Tempuk kita tuh kamu? Eh, ketemu ketemu tuh kemarin ngomel ngomel tuh. Oh iya gimana? Kalo kamu ngomel 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 apaan dia? Marah-marah lah intinya dia. Ga suka ada hubungan kita kayak gini. Dia sih pengennya... Aku sih pengen sama dia baik-baik aja. Cuma mungkin dia ga nerima aku deket sama Irma. Aku pacaran sama dia. Tapi dia ga mungkin ga nerima. Tapi pokoknya sekarang yakin kalian real ya? Aku real. Tapi Irvan, aku kenapa si Poeli ga terima kamu pacaran sama Irma ya? Secara si Poeli juga sering ditemani sama cowok... Siapa tuh namanya? Si Aldo. Nah makanya kan. Kan aku sama dia kan memang ga ada apa-apa gitu kan. Jadi kalo dia deket sama Aldo itu juga ga apa-apa? Ga masalah. Kalo aku sih kalo dia bahagia sama yang lain. Aku pun bahagia gitu kan. Karena aku memang pengen liat dia bahagia. Sekarang kamu harus bersyukur ya. Ada kehidupan orang tuh yang perlu drama-drama kayak gini. Kamu tuh hidup udah enak. Kamu bersyukur. Iya iya aku selalu bersyukur. Liat nih. Liat nih. Liat nih. Susah ya? Susah kan? Ya oke. Sekarang kita lagi mau bacain. Ya Instagram Irvan yang update lebay dan menuai. Komentar dari kenapa sih? Kok kayaknya bahasa-bahasanya kata-katanya kok berlebihan gitu kan? Oke ga di blok kan? Abis saya suka digituin. Oh lu demen ya dibongongin gitu ya? Gua demen gitu ya. Gua demen digombal-gombalin. Irvan Sebastian? Itu kesukaan saya. Irvan Sebastian kita liat foto yang ini. Ini foto Irvan bersama Irma Dharma Wangsa. Baru satu fotonya. Kita liat begitu romantis. Kita liat captionnya. Aku mencintaimu tanpa tau kenapa atau dimana atau dari mana cinta itu berasal. Aku mencintaimu tanpa masalah ataupun suatu kebanggaan mendapatkan kamu. Yang jelas aku mencintaimu seperti ini karena aku merasa sangat nyaman saat tanganmu berada di dadaku. Dan saat kamu berada di sampingku. Seandainya pun malaikat menawarkan tiga permintaan kepadaku. Aku hanya minta satu permintaan saja. Yaitu. Bisa memiliki cintamu. Pret. Tidak. Tidak gitu tuh akhirnya seneng banget. Tidak gitu sih. Tidak gitu sih. Gua kan suka digituin jedan. Gapapa. Dia bales apa? Dia bales apa? Ada balesnya balesnya. Dia love you doang. Love you. Oke kita liat komentar-komentar netizen yang julid sama captionnya yang lebay. Kalau lagi jatuh cinta Ma memang lebay selebay-lebaynya. Tapi maaf ya. Intinya Ma jadi orang itu jangan jadi kacang lupa kulitnya. Karena bagaimanapun jasa Po Eli itu berjasa banget buat kamu Fan. Jangan karena gara-gara lo dapet yang lebih cantik terus lo seenaknya jelekin Po Eli. Dan soal Po Eli marah-marah itu wajar. Karena kamu gak bisa jaga perasaan dia. Walaupun lo bukan pacar dia. Setidaknya lo kan tau kalau dia suka sama lo. Jadi lo jangan seenak jedat lo manas-manasin Po Eli. Lo mah apapun cuma modal tampang doang. Dari Neng Nisma. Karena kan orang-orang ngeliatnya lo tuh bisa jadi kaya sekarang karena Po Eli. Iya. Aku gak pernah jelek-jelekin dia. Aku sih pengennya baik aja sama dia. Cuma dia kenapa selalu menjelek-jelekin aku. Tapi kamu deket setahun setengah. Dia nganggepnya udah deket sama kamu. Kamu nganggepnya cuma temen doang. Ya memang awalnya pun kita emang cuma temen gitu. Gak ada hubungan apapun gitu kan. Mungkin gak yang apa kebaperan gitu. Ya udah oke deh. Fan kan dia kan udah punya anak satu. Kuat gak ntar kira-kira biayain satu anak. Oke temen ngopi ntar kita tungguin. Jangan dari mana-mana. Sampai tinggi ngopi darah pagi. Enggak aku tau kamu wanita yang kuat. Wanita yang cantik. Dan wanita yang sabar. Aku akan bahagiain kamu kok. Seperti aku bisa ngebahagiain orang tua aku.